Pemirsa Anda masih bersama kami dalam EG News Magelang News Magazine. Di waktu-waktu yang senggang, Koptu Gunawan Haryanto anggota Satgas TMMD reguler ke-109 Kodim 0727 Karanganyar memanfaatkan waktu untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana tata cara bertani porang kepada warga dusun Sonosari. Berikut liputan selengkapnya. Di waktu-waktu yang senggang, Koptu Gunawan Haryanto anggota Satgas TMMD reguler ke-109 Kodim 0727 Karanganyar memanfaatkan waktu untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana tata cara bertani porang kepada warga dusun Sonosari. Koptu Gunawan mengatakan Satgas TMMD reguler ke-109 mencoba membagikan ilmu cara menanam porang. Pengalaman yang dibagikan yaitu meliputi dari pengolahan lahan yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pertanian. Kemudian cara penanaman bibit yang baik, sampai cara pemupukan dan terakhir adalah cara panen. Serta pemasaran agar hasil pertanian tersebut bisa berguna bagi perekonomian keluarga. Hal tersebut merupakan salah satu talaman baru yang saat ini sedang ramai untuk dibudidayakan. Harganya mahal dan saat ini baru dicari oleh banyak orang. untuk kembali dijual di sejumlah kota-kota besar. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Koptu Gunawan, anggota Satgas EMMD, reguler ke 109, Kodim 0727 Karanganyar Di sela-sela waktu yang ada, saya memanfaatkan diri untuk berbagi pengalaman saya kepada warga Dusun Sonosari, Desa Jatiwarno, Kecamatan Jatimuro Tentang bagaimana tata cara bertanam borang Tim Liputan melaporkan Terima kasih kerana menonton!